Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Tancang di sini, memang kompet turun, cukup besar, karena mereka sekarang masih bisa bertahan 30-40 persen. Tapi itu saya kira masih cukup lumayan untuk kehidupi keluarga, cuma memang kan modalnya terus turun karena kepake untuk konsulti keluarga. Nah ini saya kira saya mendapatkan informasi yang cukup baik, supaya berarti kebijakan pemerintah lebih tepat tadi. Nah, tadi permodalan banyak masih modal sendiri, supaya. Nah ini penting nanti kita bicarakan bagaimana mengakses pembiayaan lewat kooperasi atau lewat kur. Nah ini perlu pencapingan. Mereka untuk pembuka keran yang kemarin mereka mungkin mengatap jualan, uangnya, atau apa ya? Jempanannya lah, itu kan banyak untuk konsulti, ini bisa disontek lah seperti itu. Mungkin itu bagian betulnya kan bantuan, bantuan itu masih sesuai dengan pembukaannya gitu, tapi menurutnya itu kan bisa memutar. Harapannya ini bisa memutar oleh pembuka keran. Bisa menerima masing-masing 1 juta, tapi lewat buku tabungan atau mungkin ATM. Itu ya, masing-masing. Karena ini beliau akan memberi pembukaan ini benar-benar yang tepat sasaran. Artinya kalau kita punya buku tabungan, ATM, nama, jendela, ini nanti nggak ngambil di ATM-nya. Berapa orang yang dapat? Eh, pembukaan ini semua ada 200. 200? 200? Ya, banyak. Terima kasih. Terima kasih.